Hai wanjir helikopter Oh berbet-bet-bet-bet-bet itu helikopter mode helikopter itu namanya ini kenapa lagi helikopternya ini Apakah macet perlu dorongan kah apa Oh oke randainya padat tanjir randainya padat randainya padat randainya padat Oh Ho Ho Sanmori dan mori Joy pilih rata-rata pada pakai vision, ayo ada yakti Oke saya balik lagi bersama saya Sony Mahardika di SM Motovlog dan ini adalah hari Minggu itu artinya saatnya kita Sanmori coy ini pertama kalinya aku Sanmori balem tim-tim triwan squad lagi aku dijak gilang lagi Sanmori aku dijak gilang ramadhan tapi gilang ramadhan yang ti mau dia pakai metik deh itu bisa dilihat rombongannya rata-rata pakai fixen ya paling banyak fixen namanya triwan squad squad 31 31 kalau sanggong kebongsi jidup kalau kayak gini agak seru sih wajir aku ning burinnya fixen bontot jok dilempar-lempar kerikil wajir ada bontot-bontot semua bontot eh kok bontot apa jenis terondol semoga kameraku nggak ketipratan kerikil deh ketutupan kerikil selamat menikmati pemandangan kerikil Oh ya untuk tujuannya kali ini kita mau ke geblek menu review coy itu loh yang jalan tengah sawah yang viral yang indah tapi kemungkinan di sana rame itu karena ini hari Minggu pasti banyak goeser-goeser ini sebenarnya enggak jauh-jauh banget deh ini Sanmori terdekat sejauh saya Sanmori bareng rombongan-rombongan kayak gini cuman bablas aja ke Kulan Progo terus nyampe udah gitu aja enggak pakai kemana-mana meter dekat dan titik kumpulnya pun terdekat dari tadi petak-petak petak-petak lanjut aku dilempar-lempar kerikil sama fixen depanku aduh ini pun enggak ada air cok kalau ada air dilempar air aku aduh aduh dan mohon maaf kalau agak lemes coi ini aku belum sarapan jadi ya wis ngomongnya selesai enggak yang semangat menggebu-gebu belum sarapan cu kita sampai pasar gudehan gudehan-gudehan nah tangan mengepal artinya kita harus berhenti alias ngerim kita sampai pasar gudehan aku mau lihat yakti masa Andreas DAP sama gilang nickname ada dimana Oh gilang di depan Coy ini dia pakai pakai metik dia enggak nge-vlog menjadi ngabers dia biasanya pakai the tracker panjir helikopter Oh sebenarnya kalau mau reading reading santu itu padahal enak kalau lewat perempatan gudehan tadi bingungan anjay kita muter-muter dulu lewat sayeghan gitu terus baru lewat kereo terus baru kenanggulan jadi readingnya dapat gitu loh tapi ini cuman lurus aja langsung menuju lokasi lewat jalan gudehan lurus terus nanti sampai perempatan anggulan habis perempatan anggulan Nah itulah tujuan kita ini kita lurus saja ada jadi readingnya ya cuman bener-bener lurus kebarat ini lurus banget dan jalannya enggak meniku enggak enggak meniku enggak meniku enggak niku enggak halus ya jalan gudehan biasa kayak gini jadi agak kurang sih ininya apa sensasi readingnya tapi ya rapopo jeneng eming melu melu rasa protes son son depanku ini fiction helikopter ya yang lagi mengerti ngedrend mode heli terbit 29 Ayo Oke biar padanya live Nah kita Ngelewati lampu merah kedua Yaitu lampu merah gedongan Ini mau kanan apa lurus Oke ternyata lurus coy Lurus terus Nah itu bisa dilihat Pegunungan Kulon Progo udah mulai dekat coy Bentar lagi kita sampai Satu lampu merah lagi kita sampai coy Lampu merah nanggulan Oh berbet 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 Oh itu helikopter mode helikopter itu namanya Kalau gak salah Aku cahmetik ranger tiap apa-apa coy Dan kita sampai jembatan Progo Jalan Godian Oke kita Kita melewati jembatan Progo coy Ini lihat Banyak Gweser karena ini hari Minggu Dan di Geblek Menurah View Nanti pasti banyak Gweser juga Karena disana itu Support buat Pada Gwes itu Nah ini ada tinggungan lagi Ya cuman ini Tidak ada lagi Dan kita sampai Lampu merah terakhir Lampu merah nanggulan Perempatan nanggulan Atau sering disebut Perempatan Kenteng Itu Yakti baru kelihatan Dari tadi Dari tadi di belakang dia Tuh Andreas di api mana Ada yang pakai Green Astrea juga Ini kenapa lagi helikopternya ini Apakah macet perlu dorongan kah Tidak ada di belakang Oh Oh Okay selamat menikmati Rantai ini pedot Oke kita tunggu disini ya terjadi Rantai ini pedot yang pakai vision tadi Rantai ini pedocok kita tunggu sini aja karena udah banyak yang kesana Rantai ini pedotong Rantai ini pedotong Rantai ini pedotong Rantai ini pedotong oh iya oh iya janteng Oh iya janteng oh oh menjaga buah mau titik pembengkel mau 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 berarti ngebali tadi Oke lanjut Motornya Fictionnya udah dititipin Ke bengkel tadi Jadi nanti pulangnya tinggal ngambil Kebetulan pas depannya ada bengkel Kita lanjut Coy Ngeek Ini dia gilang ramadhan Egegarangan Menjadi sweeper dia Kita lanjutkan Perjalanan kita karena tinggal Berapa ratus meter lagi di depan Nah disini ada pasar kan Nanti di pasar itu kita belok kanan Setelah pasar Dan sudah sampai Di geblek menu review Atau orang-orang sering nyebutnya Geblek pari padahal geblek pari sama Geblek menu review itu beda Geblek pari itu Utaranya lagi ya Geblek menu review itu yang jalan Tengah sawah itu Itu dia orangnya yang Fictionnya tadi Fiction helikopter Rantainya putus Ini aku agak di belakang Jadi kelihatan agak banyak juga ya Yang depan Depan segitu Yang belakang Banyak juga Ternyata banyak Geblek menu review Parkir mobil Harusnya itu disini Geblek menu review Kalau kesana itu Geblek pari Tadi bendernya Mau ke geblek menu review Tapi kok malah lurus Kalau lurus kita ke geblek pari Itu ada Spot wisata baru Di sana Hei kiri Asuh Anjing Anjing Nah ketabrak Malah tombok Nah ini Itu wisata baru Apa namanya Aku juga lupa Pokoknya spot spot foto Mangan Mangan yang tengah sawah Loh Kok masih lurus Kita mau kemana ini Oh Mau ke geblek pari Oke 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 Sampai jumpa